Intro Halo Tuan-Tuan, jumpa kembali bersama Sergei Faryansyah dalam VBIS Morning Call. Pada perdagangan Bursa Saham Amerika Serikat ini hari tadi, Wall Street ditutup menguat tajam, disusul hasil dari recap-an data The Fed pada rapat tanggal 18 Barat lalu yang mengindikasikan bahwa suku bunga The Fed akan dinaikkan. Terpantau, Dow Jones naik tajam 1,1% ke level 16.437 poin, sementara S&P 500 juga naik 1,1% ke level 1.872 poin, dan indeks Nasdaq naik 1,8% ke level 4.783 poin. Sementara itu, ISG yang perdagangan kemarin libur akibat adanya pemilu di 2014. Sementara itu, kabar dari pasar komoditi terpantau harga emas naik 0,1% ke level 1.309 poin, dan juga harga minyak juga terpantau naik, di mana kondisi terakhir berada pada level 103,45 per barel. Kabar dari Bursa Arsia terpantau menguat akibat imbas dari penguatan Wall Street dini hari tadi, terpantau indeks Nikkei naik 1,42% ke level 14.508 poin, dan juga indeks Kospi terpantau naik 0,42% ke level 2.007,9 poin. Sementara itu, ISG 200 dibuka naik 0,44% ke level 5.987 poin. Data penting yang patut diperhatikan hari ini adalah dari Asia Pasifik, di mana China akan merilis data neraca perdagangan, dan juga disusul oleh dari kawasan Eropa, di mana Bank of England akan merilis tingkat suku bunga acuannya. Sementara itu, dalam pergerakan ISG hari ini, terpantau akan diwarnai aksi ambil untung, di mana masih adanya euforia pasar akibat dilaksanakannya pemilu 2014. Selain itu, saham-saham yang patut diperhatikan untuk perdagangan hari ini adalah saham-saham BBRI, BBNI, ASII, dan Unilever. Sekian, Fibius Morning Call untuk edisi pagi hari ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.